JASUAL Jasual, warga Gunung Sari Balikpapan Kota ini digelandang ke Polresta karena ulahnya membobol ruko bahan bangunan di Jalan Soekarno-Hatta Balikpapan Tengah. Jasual tidak sendiri, sebab istrinya bernama Sherly ikut juga ditangkap. Sherly terlebih dahulu bekerja di toko bangunan yang akan dicurinya. Sherly kemudian menggandakan kunci toko tersebut dan mengerahkan kunci itu ke suaminya. Dengan kunci tersebut, Jasual pun dengan mudah masuk toko dan menguras 200 gram emas serta uang tunai 32 juta rupiah. Emas curian itu sebagian dijual dan sebagian lain dikadaikan. Dengan uang tersebut, keduanya berfoya-foya dan berwisata ke sejumlah tempat. Tersangka ini kerja di toko bangunan. Dengan cara modus, dia menggunakan kunci ini. Kunci duplikat yang dikerik ya, karena mungkin biar cocok untuk masuk ya. Yang diambil emas sebanyak 200 gram sekitar kurang lebih ya. Sama uang 30 juta. Setelah dia ambil barang emas sama uang, Untuk emasnya ada yang dijual. Yang jual ini istrinya. Ada yang digantikan sama istrinya juga. Untuk penggantiannya berjumlah 39 juta sekian hasilnya. Untuk uangnya ada yang diberikan emas ini. Ini lain emas yang dicuri, tapi emas yang dicuri lagi dari hasil pencurian itu. Usai menikmati hasil curian, pasangan ini pun harus membayarnya melalui jeruji penjara. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Palikpapan.